Informasi pertama, di rumah pemilu saudara Presiden Joko Widodo menjenguk Presiden terpilih Prabowo Subianto usai menjalani operasi kaki kiri di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Momen keduanya pun diunggah di akun Instagram milik Jokowi dan Prabowo. Di akun Instagramnya, Presiden RI Jokowi mengunggah sejumlah foto dirinya saat menjenguk Presiden terpilih Prabowo Subianto di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Selain menampilkan foto, Jokowi juga menuliskan Alhamdulillah operasi Bapak Prabowo satu minggu lalu berjalan lancar. Tindakan medis untuk pemulihan cedera yang pernah dialami Pak Prabowo ketika bertugas di TNI sukses dilakukan oleh tim dokter dan perawat RSPPN Sudirman. Mari kita doakan proses pemulihan pasca operasi besar Pak Prabowo agar insya Allah semakin siap mengembang tugas melayani masyarakat. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, kondisi Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah sehat. Habibur Rahman membenarkan Prabowo menjalani operasi kaki setelah mengalami cedera saat terjun payung kalah bertugas di tahun 80-an silam. Bukan sakit, bukan sakit. Jadi memang beliau ada cedera puluhan tahun yang lalu, tahun 80-an. Ketika terjun payung kemungkinan di timur-timur, cedera. Nah, cedera seperti itu memang katanya nggak bisa tuntas begitu saja. Beberapa puluh tahun kemudian katanya bisa timbul akibat. Ini yang terjadi pada Pak Prabowo dan banyak sekali prajurit-prajurit kita yang pernah bertugas di timur-timur, di Papua, di medan-medan yang sulit. Saya pikir kondisinya bagus ya, saya dengar dari teman-teman kondisinya bagus. Saya nggak tahu persisnya kapan diambil tindakan.